Hai pengalaman manis lagi antum yang katanya HP HP jatuh itu gimana Oh itu itu bukan manis anak punya gula habib gula khususnya Habib Umar untuk muda denger ya karena udah kayaknya anak punya gula khususnya Habib Umar ya anak taruh di sini Beb taruh di sini Beb cuman isinya bukan UTK ya isinya gula enggak punya sekarang dan ambil sekarang pokoknya isinya gula-gulanya apa gula serbuk Beb gula serbuk gulanya serbuk jadi setiap Habib Umar datang ke undangan Habib Umar itu pasti disuguhi setelah makan siang disuguhi teh hijau yang kecil teh hijau tanpa gula gulanya dari mana gulanya disediakan sama orang sama orang tuan rumahnya tapi gulanya gula biasa tapi Habib Umar nggak makan gula biasa makan gula dari al-fagir yang al-fagir bawa dari rumah gula khusus beliau yang gulanya adalah gula serbuk Beb suatu ketika Habib Umar ini udah udah datang nih tehnya ke depan Habib Umar waktunya buat al-fagir untuk memberikan gula yang al-fagir al-fagir sudah bawa dari rumah untuk kemudian diberikan kepada Habib Umar nanti diambil sama habib Umar biasa diambil pakai sendok di taruh ke tehnya gitu kan Beb ya kan karena suatu ketika Beb subhanallah itu saking cepat-cepatnya anak itu teh udah dibagikan tehnya teh tanpa gula udah ada di depan Habib Umar Habib Umar tinggal nunggu gula dari dari anak itu kejadiannya di rumah Habib Umar yang baru rame tamu rame jadinya anda bingung ya Allah itu teh udah datang ke depannya Habib Umar teh hijaunya udah datang tinggal nunggu anak udah cepet-cepet anak masuk ke anak-anak ke tempat duduknya anak ambil di tasnya anak perlengkapannya Habib Umar berupa gula subhanallah gulanya dalam keadaan miring kebalik bib saking cepetnya anak set dalam keadaan miring anak taruh di depan Habib Umar anak duduk lagi set duduk lagi baru mikir anak ya Allah itu gulanya dalam keadaan terbalik di tas itu seharian dalam keadaan terbalik artinya apa kalau kalau Habib Umar mau buka kayak gini pun kalau mau buka dibuka sama Umar itu dari pinggir-pinggir bib akan keluar gula bib kenapa gulanya gula serbu jadi molekulnya kecil-kecil sehingga akan ngerembes gitu Beb kenapa karena dari gulanya donat itu Beb ya gulanya donat sawak ayo wasah jadi kayak gini Beb dari tas udah begini harusnya dari tas tuh begini dari tas begini artinya kalau pun mau dibegini in dibuka yang remdes dari sini udah anak duduk sudah duduk anak liat tasnya lho kok banyak gulanya ya Allah gulanya kebalik tadi Habib Umar sekarang mau buka gulanya ya Allah katanya nah Habib Umar lagi ngomong Beb sama tamu-tamu di kanan di kiri seperti biasa jabar khotir apa segala macam diambillah gulanya sambil dibuka gulanya set dibuka gulanya betul langsung buah jatuh semuanya ke jubahnya beliau Beb itu anak ya Allah membunuh diri rasanya sudah nah ya Allah ya apa ini Allah ya Nah itu banyak tamu itu anak kayak gini-gini Beb sudah sembunyi sudah anak ya Allah gimana ini langsung Habib Umar tuh kotor jubahnya beliau di depannya para tamu diantara gula itu ada gula yang agak besar-besar sedikit yang nggak yang nggak jadi serbuk tuh yang kalau kena air akan bunder-bunder tuh Beb ya ya itu itu diambil lah Habib Umar seret dimakan diambil sendok yang dijubah beliau yang dijubah beliau nggak malu ya diambil 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 diginiin diambil diginiin lihat bagaimana takutnya Nabi itu kan gara-gara anak jadi semua orang itu menolehnya ke anak ini murobek ini enggak genah ini mungkin ya boleh karena semuanya Ya Allah maluan hayat tapi habib Umar setelah itu Beb habib Umar kayak gini wajahnya kayak gini terus noleh ke kanan dan noleh ke kiri noleh ke para jamaah seakan-akan mencari seseorang ya Habib kayak gini-gini gini-gini seakan-akan mencari seseorang kayaknya menyari anak-anak kemana ada di depannya habib Umar cuman sembunyi-sembunyi anak tapi karena ngerasa di orang-orang Iya tapi ngerasa kalau habib Umar tuh nyari anak anak merah mukanya takut bukan takut sama Habib Umar bukan takut sama Eman sama kesalahannya anak-anak nggak bakal marahmu betul anak takut kesalahannya langsung anak noleh ke Habib Umar habib Umar noleh ke anak pandangan mata beliau ke anak dan pandangan mata anak ke beliau langsung apa yang beliau lakukan setelah khadimnya berbuat salah beliau tersenyum ke anak kayak gini beliau ya Allah itu lu merah hati anak bib langsung-langsung anak jatuh cinta betulan sama beliau ini anak buat salah khadim buat salah tapi apa lihat bagaimana reaksi beliau ya seperti itu ini ceritaan tuh ngingetkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali bin Abi Talib punya khadim ketika itu disuruh-suruh sama Sayyidina Ali ditunggu-tunggu nggak datang-datang ini tunggu-tunggu nggak datang-datang kemudian kata Sayyidina Ali Galvin Belum berangkat belum kenapa nggak berangkat anak-anak tahu bahwa ini nggak mungkin marah sama anak jadi anak lambat-lambat dan anak tahu akhlaknya seperti itu dan itu Rasulullah SAW juga pernah kalau nggak salah Sayyidina Abdullah bin Masud atau Sayyidina Anas kalau nggak salah ketika itu masih kecil Sayyidina Anas kalau nggak salah ketika oleh ibunya ditaruh di rumah nabi untuk berkhidmat ketika itu disuruh ke pasar atau kemana nggak tahunya di tengah jalan bertemu dengan seseorang anak-anak kecil main yang Rasulullah perlu hajat kemudian dicari kok lama Rasulullah keluar nggak tahunya Sayyidina Anas ini sedang bermain bersama teman-temannya sama Rasulullah dari belakang ditutup matanya siapa ini siapa ini kata Sayyidina Anas kemudian dipegang tangannya dipegang tangannya kemudian kata apa namanya si kata Rasulullah SAW kamu di masih di sini gitu kali ya Rasulullah aku main tadi ada teman-teman kemudian Rasulullah pun tidak marah seperti yang antum alami Masya Allah ya Baktukum antum hidup di era akhir zaman seperti ini antum temukan sosok yang sangat budi luhur seperti Sayyidina Habib Masya Allah Masya Allah よop makasih